menawarkan wisatawan untuk melihat pesut yang sudah terancam punah secara dekat di alam bebas. Di perairan Sungai Mahakam, Desa Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara ini, wisatawan bisa melihat hewan mamalia, pesut, di alam bebas dari dekat. Pesut atau yang biasa disebut lumba-lumba air tawar ini hanya muncul di jam-jam tertentu. Wisatawan juga harus ekstra sabar menunggu di perahu hingga pesut muncul bersamaan di permukaan air. Di perairan yang tenang Sungai Mahakam, pesut Mahakam muncul. Keindahan yang terancam punah dengan tubuhnya yang meluncur seperti cahaya, seolah-olah mereka adalah permaisuri sungai yang meratapi takdirnya. Warna putih yang bersinar di bawah sinar mentari. Pesut Mahakam, pesona sungai yang memikat hati dalam gerakannya yang lembut, menyelusuri alur sungai dengan kesedihan. Mereka adalah simbol keunikan sungai yang terancam oleh manusia. Mata yang penuh kecerdasan, mencerminkan kepahitan. Seolah-olah pesut Mahakam adalah penjaga rahasia sungai. Di antara alur yang dipenuhi limbah dan batu yang terabaikan, mereka adalah saksi bisu akan ancaman terhadap kehidupan sungai. Bersama kita saksikan keindahan pesut Mahakam di dalam sungai yang menyimpan kehidupan dan keberagaman. Di dunia kepedulian terhadap satwa yang terancam, yang membawa kita ke dalam perjalanan menyelamakan keindahan yang nyaris sirna. Lumba-lumba tidak hanya hidup di laut atau di perairan asin. Faktanya, ada lumba-lumba yang hidup di air tawa. Salah satunya adalah pesut Mahakam dengan nama ilmiah Orsaila Brevi Rostis yang bisa ditemukan di perairan sungai Mahakam, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan bermuara di Selat Makassar. Namun, pesut Mahakam kini terancam punah. Bahkan, diprediksi jumlahnya sekarang hanya tinggal 80 ekor saja. Habitat pesut Mahakam bisa ditebak dengan mudah dari namanya. Lumba-lumba air tawar ini hidup di perairan sungai Mahakam, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan bermuara di Selat Makassar. Di Indonesia, kamu bisa menemukan pesut ini di muara-muara sungai di Kalimantan, meski kemunculannya semakin berkurang. Bukan hanya di sungai Mahakam, pesut ini bisa ditemukan di perairan Dano Jempan, Kabupaten Kutai Barat, Dano Semayang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dano Melintang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di luar negeri, pesut Mahakam disebut juga dengan Irwadi Dalvin. Persembaran pesut ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar. Lumba-lumba ini bisa ditemukan di daerah pantai di Asia Selatan dan Tenggara, khususnya di sungai Ayaya Arwadi di Myanmar dan sungai Mekong di Kamboja dan Laos. Kerabat terdekat pesut Mahakam adalah pesut Australia yaitu Orsayla Heinsohni. Lumba-lumba ini ditemukan di lepas pesisir utara Australia. Perbedaannya, Pesut Mahakam memiliki dua warna, Sementara pesut Australia memiliki tiga warna kulit. Selain itu, bentuk tengkorak dan sirip kedua spesies ini juga berbeda. Kamu bisa membedakan pesut Mahakam dan spesies pesut lain lewat identifikasi ciri-ciri fisiknya. Bentuk kepala pesut Mahakam bulat seperti umbi serta mempunyai mata yang kecil. Peneliti mengatakan bahwa ini adalah bentuk adaptasinya terhadap air yang berlumpur. Warnanya abu-abu, bervariasi antara muda sampai tua. Tuguhnya polos tanpa motif khas. Sementara sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Sirip dadanya lebar dan membulat. Lalu dahinya bundar serta tak memiliki moncong seperti lumba-lumba lainnya. Panjangnya berkisar antara 1,5 sampai 2,8 meter dan punya berat badan antara 114 kg sampai 133 kg, menurut Animal Diversity. Pesut Mahakam adalah karnifora yang memakan ikan, molusca, dan hewan krustasea. Hewan ini memiliki umur yang cukup panjang, yakni dapat hidup hingga usia 28 tahun. Bahkan, ada pula yang sanggup hidup hingga usia 30 tahun. Penyebab kematian pesut Mahakam paling umum adalah terperangkap di jaring ikan. Ketika terperangkap, ia akan kehabisan oksigen dan mati di tempat. Pesut yang terjerat mengalami asfixiation atau kekurangan oksigen. Padahal, biasanya pesut muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Musim kawin pesut Mahakam antara Desember sampai Juni, pesut jantan akan bersaing dengan pejantan lainnya untuk betina. Lalu, pesut betina akan mengalami periode kehamilan antara 9 sampai 14 bulan. Jumlah anak yang dilahirkan hanya satu dalam setiap periode, padahal periode kehamilannya hanya setiap 3 tahun sekali. Sama halnya dengan spesies lumba-lumba lain, pesut Mahakam juga tinggal berkelompok. Satu kelompok berisi antara 3 sampai 6 pesut. Meski hidup berkelompok, pesut ini juga bersosialisasi dengan kelompok lainnya. Sama halnya dengan lumba-lumba lain, pesut Mahakam juga tergolong sebagai hewan yang cerdas. Karena hidup berkelompok, tak jarang kita bisa menyaksikan banyak pesut sekaligus yang berenang bersamaan. Ini dimanfaatkan sebagai potensi wisata untuk menarik turis ketika sedang berada di Samarinda. Kita bisa berwisata dengan kapal wisata yang tersedia. Jika beruntung, kita bisa menyaksikan pesut di permukaan sungai. Sedihnya, pesut Mahakam kini diperkirakan tinggal 80 ekor di Indonesia. Sementara, di negara-negara tetangga, jumlahnya pun tak jauh berbeda. Di Sungai Mekang, diperkirakan tinggal 78 sampai 91 pesut yang tersisa, ungkap laman Wilderness Classroom. Karena itu, pesut Mahakam dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Pesut Mahakam tak mempunyai predator alami di habitatnya. Justru, manusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas tematian pesut Mahakam. Biasanya, pesut akan mati akibat terjerat jaring atau terkena efek dari penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit. Memang sangat menyedihkan sekali. Keberadaan pesut Mahakam dinilai sangat strategis bagi kepentingan nasional dan global. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan bupati dan dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan saat ini, kawasan konservasi di pelairan Mahakam wilayah Hulu agar dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP mengajak pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat di sekitar untuk bersama-sama mengelola kawasan konservasi di pelairan Mahakam wilayah Hulu. Dengan penetapan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Berharap kawasan konservasi di pelairan Mahakam wilayah Hulu ini dapat mengatasi permasalahan terkait sumber daikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bahwa sungai lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya. Terima kasih telah menonton! Salam jajakan alam!